Drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat kembali ditembak jatuh oleh kelompok Hauti Yaman pada Rabu 29 Mai 2024. Insiden ini merupakan ke-6 kalinya drone MQ-9 Reaper ditembak jatuh kelompok perlawanan Yaman sejak Badai Al-Aqsa pecah pada Oktober 2023 silam. Pasukan bersenjata Yaman menembak jatuh drone canggih Amerika Serikat di Yaman Utara, tepatnya di Provinsi Marib. Dilansir dari tribunews.com pada Kamis 30 Mai 2024, Associated Pairs menganalisis gambar yang dipublikasikan secara online. Gambar tersebut menunjukkan penampakan MQ-9 Amerika Serikat. Tampak drone tersebut tengkurap di Gurun Tandus di Marib. Sementara ekornya putus dari bagian tubuh drone, setidaknya satu palka telah dibuka setelah mendarat. Meski demikian, sebagian besar drone tersebut tetap utuh tanpa kerusakan akibat ledakan yang jelas. Terlihat dalam video, sejumlah personil angkatan bersenjata Yaman menginjak drone tersebut. Mereka merekam drone canggih Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh itu dan menjadikannya pameran secara online. Di sisi lain, Amerika Serikat membantah drone MQ-9 Reaper-nya jatuh. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat mengaku angkatan udaranya tak kehilangan pesawat apapun, terutama yang beroperasi di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!